Teman-teman, di sini ada yang jualan frozen food nggak? Nah, kalau misalkan ada, di video kali ini kita akan bahas gimana caranya menulis copywriting goto-gonya untuk produk frozen food. Hai, kembali lagi bersama saya, Sean Andreas, dari socialmediamarketer.id tempat untuk memudahkan kamu belajar seputar pemasaran di media sosial. Jadi, topik kita hari ini, teman-teman, kita akan belajar gimana sih caranya menulis copywriting, khususnya untuk produk frozen food. Walaupun sebenarnya, kalau saya lihat di daerah sekitar rumah saya atau di jalanan yang saya temui, itu banyak yang jual frozen food. Dan saya, atau mungkin teman-teman juga bertanya-tanya, gimana sih caranya membuat copywriting yang lebih variatif untuk produk frozen food. Ya, dan bapak-bapak-bapak lagi langsung masuk aja ke layar laptop saya, teman-teman. Oke. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman, seperti biasa, kita akan siapkan dulu bahan-bahannya ya. Yang pertama, tentu kita harus tahu dulu target pesannya siapa. Karena, teman-teman, bayangkan kalau misalkan teman-teman di sini menjual frozen food, khususnya untuk end user atau orang langsung mungkin, atau mungkin ibu-ibu yang punya anak yang ingin menyiapkan pekal buat anaknya, dan menjual frozen food untuk orang atau UMKM yang mau dijual lagi. Itu tentu copywritingnya sangat berbeda ya. Maka dari itu, yang pertama wajib tahu dulu target pesannya siapa. Dua, kamu harus tahu dulu keunikan frozen food kamu apa. Apa yang membedakan frozen food kamu dibandingkan yang lain. Karena itulah yang akan kita komunikasikan. Jadi, selain target pesannya, tentu kita harus tahu juga apa yang kita ingin komunikasikan. Tiga, medianya, teman-teman. Kita ingin menulis copy di mana? Facebook, Instagram, landing page, atau apa? Ya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, katakanlah di sini kita ingin menargetkan, ingin menjual frozen food ya, khususnya untuk wanita kantoran. Jadi, seperti yang kita tahu, wanita kantoran itu, kalau di sini masalahnya ya, itu nggak sempat menyiapkan bakal buat anaknya, dan takut gisi anaknya tidak tercukupi. Itu salah satu keresahan mungkin ya, yang dialami oleh ibu-ibu wanita kantoran. Oke? Nah, keinginannya, mereka itu ingin tetap fokus bekerja ya, dan nggak perlu khawatir tentang apa sih yang akan si kecil makan siapa hati. Karena, kalau kita ya, mungkin ya, kalau misalkan kamu di sini yang nonton, yang punya anak, salah satu kekhawatiran kita adalah, kalau kita kerja, anak kita makan apa ya? Siapa yang urus ya? Apakah makanannya sehat atau nggak, gisinya tercukupi, dan lain-lain. Oke? Jadi, kendalaannya mereka, misalkan mereka belum tonton nampor untuk kita, pabrik figurnya, katakanlah di sini Sarwenda ya, dan Rahelvennya, terus ini media online-nya, ya, YouTube misalnya teman-teman di TikTok, dan koperatornya juga teman-teman nggak ada, ya. Jadi, kalau misalkan teman-teman lihat video-video series yang sudah dikansung kooperatif seperti ini, step yang pertama, kita harus dapatkan dulu target pasarnya. Nah, untuk membuat target pasarnya ini, kalau bisa, teman-teman, ya, nggak hanya asumsi teman-teman aja. Jadi, nggak hanya di karang-karang. Tapi, teman-teman juga validasi, ini benar atau nggak. Kalau misalkan, teman-teman hanya karang-karang, takutnya kooperatifnya kurang kena, nih, ke mereka. Jadi, kurang persuasif. Maka dari itu, ada baiknya, kamu riset dulu target pasarnya siapa, ya. Agar kooperatif kamu bisa lebih persuasif dan efektif. Oke? Caranya gimana? Itu udah kita bahas, ya, di video yang lainnya. Tapi, singkatnya adalah kamu bisa tanya ke orang yang langsung. Tanya ke beberapa orang yang sekiranya target pasarnya kamu. Atau bisa melakukan riset, ya, di artikel, mungkin, atau sosial media kamu dan minta feedback dari mereka. Next, yang kedua adalah keunyakan produk, ya. Contohnya di sini, nugget ayam, ya, dengan judulnya, atau nama brand-nya nugget ayam renyah, ya. Fiturnya, diolah dengan daging ayam pilihan, tanpa menyedat, dan bahan pengawet. Lalu fitur yang lain, kemasannya menggunakan plastik SIP, ya, yang bisa di-SIP itu. Terus sudah memiliki sertifikat halal dan BPOF. Itu fiturnya. Nah, dari fitur, ini kita bisa jabarkan lagi ke manfaatnya. Apa yang market kamu akan dapatkan? Contohnya, karena ini tanpa penyedat dan bahan pengawet, jadi bunda nggak perlu khawatir tentang nutrisi dan bahaya MSQ. Contoh lagi, karena ini menggunakan plastik SIP, ya, jadi bisa disimpan lagi dan terjamin kebersihan. Nah, ini contoh fitur yang manfaatnya. Kamu bisa jabarkan ini dulu, di langkah yang kedua, seperti fiturnya kamu apa, keunikan produk kamu apa, terus manfaatnya, apa yang market kamu akan dapatkan dari fitur produknya. Ya. Tiga, media menulis, katakanlah di sini kita menulis di Instagram dan Facebook, ya, yang lebih simpel, ya, karena kalau landing page bisa lebih panjang. Oke? Nah, ini ada dua contoh copywriting, teman-teman, yang akan saya share buat teman-teman. Pertama, ini contoh copywriting target pasar tadi. Oke? Jadi, dari judulnya kita sudah kasih langsung benefitnya, manfaatnya. Nyiapin bekal cuma lima menit. Jadi, salah satu kendalanya wanita kantoran, itu kan, ya, waduh, ribet, gitu kan, ya, belum lagi ngurus kerjaan, lain-lain, nggak ada waktu. Nah, maka dari itu kamu bisa jabarkan di judulnya. Jadi, saat ada mereka melihat seperti ini, mereka akan bisa melihat bahwa, wah, ini kayaknya yang saya butuhkan, deh. Ini, ini praktis banget, simpel banget, gitu kan, ya. Nah, lalu di paragraf kedua-duanya seperti ini. Jika bunda nggak punya waktu, siapin buat, siapin bekal buat si kecil, percayakan ke nugget ayam rennya aja. Dengan daging ayam pilihan, tanpa penyitap dan pengawet, membuat nugget ayam rennya ini, punya cita rasa yang khas dan aman buat si kecil. Selain itu, nugget ayam rennya sudah memiliki sertifikat BPMU halal, ya. Yuk, percayakan bekal si kecil ke nugget ayam rennya sekarang. Ya, jadi kalau kita beda, teman-teman, ini adalah judulnya. Yang mana judulnya di sini, kita mengambil poin manfaatnya, apa yang mereka akan dapatkan. Langsung praktis dan kena ke mereka, ya. Nah, di bagian isi, teman-teman, kita bisa jabarkan keunikan dan kelebihan dari produk kita apa, yang bisa menjadi nilai jual, ya, untuk menarik berhati mereka. Terus, di sini kita juga jabarkan, ya, unique selling point kita, yang mana fitur andalan kita, lah, ya. Salah satunya kita punya BPMU halal, ya. Seperti yang kita tahu, kan nutrisi atau, apa, kisi bagi si kecil kan menjadi prioritas buat mereka. Makanya dari itu, kamu bisa jabarkan poin ini. Jadi, mereka lebih kebayang, lah, ya. Karena kan nggak semua produk atau makanan kan khususnya, ya. Ini penting banget, ya. Terus, di bagian terakhir, kamu bisa berikan call to action. Atau ajak kemerdindak, apa yang kamu ingin pembaca lakukan. Apakah itu klik in view, WA, apa, misalkan DM kita, dan lain-lain. Itu bisa kamu jabarkan sebenarnya di sini. Contohnya, kalau misalkan WA, ya. Yuk, percayakan bakal si kecil ke nugget AMR-nya sekarang, klik link WA di bawah ini, ya. Nah, contohnya bisa seperti itu. Atau, klik link WA di bawah ini, dan dapatkan nugget AMR-nya sekarang. Nah, itu juga bisa. Ya, jadi, teman-teman bisa variasi, tergantung tujuan call to action kamu apa, kemana, ya. Dan pastikan satu copywriting, satu call to action, ya, teman-teman, ya. Kalau misalkan, tujuannya untuk klik link WA, yaudah, klik link WA. Jangan, kayak gini, misalkan. Klik link WA untuk dapatkan nugget AMR-nya sekarang, ya. Terus, jangan lupa kamu like, komen, share, save, ya. Bagikan nomor saya, subscribe channel YouTube saya, jangan, ya, terlalu banyak. Ya. Nah, ini contoh copywriting kedua, teman-teman. Ini kalau misalkan target pasarnya adalah UMKM, yang ingin, atau orang-orang yang ingin berbisnis, ya. Jadi, teman-teman lihat, beda, walaupun meruntungnya sama, tapi target pasarnya yang beda, tentu copywritingnya akan sangat berbeda. Nah, di copywriting ini, kita, untuk judulnya, kita depankan keuntungannya. Contohnya kayak gini, mau mulai bisnis dengan keuntungan hingga 20-30%, mulailah bisnis frozen food bersama SMM frozen. Dengan 18 titik distribusi di seluruh Indonesia, memungkinkan kamu untuk memangkas biaya pengiriman dan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Segera cari tahu selengkapnya dengan cara klik link di bawah, ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, sama-sama frozen, tapi beda target pasar, beda juga cara kita mengomunikasikannya. Makanya penting banget atau krusil banget untuk kamu tahu betul siapa sih target pasar kamu dan kamu ingin menulis copy untuk siapa. Ya. Dan kurang lebih, teman-teman, itu aja di video kali ini, ya. Semoga, teman-teman, di sini kalau misalkan jual frozen food, ya dapat inspirasi, gitu kan. Ya, tapi kalau misalkan nggak jualan, ya apa-apa, teman-teman bisa melihat bahwa kalau misalkan frozen food itu apa sih atau angle-angle, ya, atau sudut pandang apa yang bisa kita gunakan untuk menulis copy. Dan jika kamu suka dengan konten-konten di video ini, pastikan kamu juga subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan informasi dan selalu update video-video terbaru dari kita. Kalau misalkan kamu ingin belajar juga secara gratis, teman-teman, di kursus online kita yang terstruktur, boleh banget, silakan cek link yang ada di deskripsi, karena di sana sudah ada kelas TikTok Marketing, WM Marketing, Storytelling, Content Created, dan Optimasi Instagram Stick yang bisa kamu akses secara gratis. Itu aja, teman-teman, di video ini. Sampai jumpa di video-video yang lain.